Intro Saya kira ini momentum yang sangat luar biasa bagi pandangan saya pribadi Banyak orang yang bilang FPI adalah ormas radikal, intoleran, kekerasan Itu stigma yang terpengaruh oleh media Padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu Beberapa hari ini beredar di media sosial video pendek Kapolri Jenderal Tito Karnavian Yang menepis anggapan-anggapan negatif tentang FPI Dilansir dari akun Twitter Adi Prastio Dia memposting sebuah video yang mana dalam video tersebut terdapat pandangan Kapolri Tito Karnavian terhadap FPI Nampaknya acara tersebut berlangsung beberapa tahun lalu sebelum Habib Dizik tinggal di Mekah Kapolri diberi kesempatan untuk memberi sambutan dalam acara yang bertajuk Dialog Lintas Agama Yang diselenggarakan oleh FPI dan bertempat di markas FPI Tito menanggapi positif acara tersebut Bahkan dia mengatakan tema tersebut sangat penting bukan hanya bagi Jakarta tapi untuk Indonesia Selanjutnya Tito memuji FPI karena sudah mengadakan acara tersebut di tempatnya Bahkan Tito meminta hadirin bertepuk tangan untuk FPI Karena menurut Tito acara yang diselenggarakan FPI tersebut bisa melepas stigma yang dilebeli oleh media massa Yang kemudian mempengaruhi publik bahwa FPI adalah organisasi yang radikal, militan, identik dengan kekerasan dan seterusnya Tito Karnavian menyangkal stigma negatif itu semua Karena dia mengakui sering bergaul dan berdiskusi dengan imam besar FPI Habib Dizik Sihab Dengan itu Tito mengatakan bahwa Habib Dizik sebetulnya sangat toleran dan sikap Habib Dizik tersebut mewarnai FPI Bahkan lanjut Tito, FPI lah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain Di akhir video tersebut Tito mengatakan ketertarikannya terhadap acara yang diselenggarakan FPI tersebut Meski tidak diselenggarakan di gedung yang besar, tidak diliput media besar dan dihadiri kurang dari 500 orang Tapi gemanya sangat besar sekali karena dilaksanakan oleh FPI Dia merasakan gemanya bukan hanya di Jakarta, tapi gemanya dirasakan secara nasional Terima kasih telah menonton!